Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Wahyogong Rahmanto Dari Universitas Januswantoro Semarang Jurusan Teknik Informatika Oke, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang GOMS dan KLM Yang lebih memberatkan Kepada contoh implementasinya Oke, sebelum contoh implementasinya Saya akan menjelaskan tentang GOMS Apa itu GOMS? GOMS Yang bertujuan untuk mengamati interaksi manusia dan komputer Yang menggambarkan struktur kognitif user ataupun pengguna Pada empat komponen, yaitu G, Goals Goals merupakan tujuan yang ingin dicapai O, Operator Yaitu tindakan dasar yang diperlukan M, Method Urutan Operator Dan S, Selection Dan S, Selection Yaitu pilihan terhadap metode Tergantung kondisi dari tujuan Dan KLM sendiri merupakan Singkatan dari case stroke level model Yaitu teknik GOMS untuk memperkirakan waktu eksekusi Oke, saya langsung Oke, saya langsung menuju ke contoh implementasi sistem Dari UPT PLN salah tiga Tentang petanahan Yang sempat saya buat Oke, pertama kita masukkan User dan password Sambil saya menjelaskan tentang sistemnya Silahkan anda baca sendiri powerpointnya Dari subgoal yang sudah ada disini yaitu login dan register Yang goalnya sama-sama closing Oke, pertama Kita gampangnya ngecek di register dulu ya Register, invite codenya sudah saya tentukan Usernya kita buat Acak aja Password Kita masukkan Oke, langsung kembali ke menu login tadi Kita masukkan tadi Nah, oke Untuk di menu login atau subgo login dan register Sama-sama goalsnya merupakan login Jika anda belum mempunyai akun Maka anda harus register terlebih dahulu Oke, ke berikutnya Dari goalsnya view data Subgoalnya ada view data yang lewat dashboard View data lewat PAX Dan dari search Oke, pertama kita dari dashboard Langsung klik view data Maka akan langsung muncul Sekian Sekian banyak data Oke Terus kita coba dari PAX Terus view Akan munculnya sama Untuk yang subgoals Dari search data Kita tinggal masukkan saja Apa yang perlu kita cari Bisa dari kode gardu UPT ULTG Gardu Induk Maupun penghantar Misal kita dari kode gardu 103 Maka yang akan muncul Kode gardu 103 Yang datanya berupa UPT ULTG I penghantar Dan lain-lain Oke Kita lanjut Untuk penghapusan data Misal kita akan menghapus data Di Yang paling belakang saja 164 Oke Piot gampangnya kita cari di 164 Terus kita Cari data yang akan dihapus Kita Pencet tombol Delete Maka muncul keterangan Data Dengan kode gardu 164 Berhasil dihapus Kembali ke Laman utama Untuk mengeceknya Kita bisa cek Di kode 164 Maka akan muncul keterangan Data tidak ditemukan Untuk Goals Export Data Ke excel Kita mempunyai dua cara Atau dua sub goal Yaitu Melewati dashboard Dan Melewati Pigs Untuk dashboard Kita tinggal Tekan tombol Export To excel Maka akan langsung Terunduh datanya Begitu pula dengan Lewat Pigs Kemudian Export data Ke excel Dan ada juga Untuk reset password Kita tinggal Masukkan Kita tinggal Klik Reset password Pada menu icon Kemudian Kita input Password baru Setelah kita input Kode baru Langsung kita Kembali ke menu Login Jika password Jika password tadi Yang kita ganti Dan kita masukkan Di login Itu benar Maka kita akan Kembali ke menu Dashboard Untuk Logoutnya sendiri Kita bisa Klik Icon user Atau Icon profile Kemudian Kita klik Logout Maka kita akan Kembali ke menu Login Untuk yang berikutnya Yaitu Tentang KLM Sesuai yang tadi Saya jelaskan Di awal KLM Merupakan Kisaran Waktu Yang diperlukan Untuk Mencapai Goals Jadi tadi Dari login Sendiri Totalnya 8 detik 47 Oh iya Untuk Tipe-tipe ini Itu merupakan Kode Default Yang kita pakai Misal P BHKM Dan untuk Waktunya Sendiri Itu sudah Ditentukan oleh Kode-kode tersebut Dari login Register View data Merupakan 0,40 detik Kenapa View datanya Satu Padahal Tadi ada yang Lewat Dashboard Ada yang Lewat Pax Karena Langkahnya Sama Jadi Saya pikir Tulis satu Aja Gak apa-apa Karena Juga Totalnya Akan Sama 0,40 detik Untuk Search data Sendiri Membutuhkan Waktu 5,6 Satu Detik Untuk Research Password Oh maaf Ini Totalnya Belum Tak Masukin Untuk Totalnya Sendiri Dari Research Password Di Tidak Kan Saya Hitung Langsung Atau mungkin Dari Teman-teman Akan Menghitung Sendiri Yang terakhir juga tadi Lockout Yaitu 0,40 detik Sekian terima kasih dari Sekian terima kasih Dari saya Meminta maaf jika ada kesalahan Dalam pengucapan Maupun tindakan Yang tidak diperlukan Yang tidak berkenan Saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh